Di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat, dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara. Suatu saat Devadatta menetap bersama Sang Buddha di Kosambi. Selama tinggal di sana, ia menyadari bahwa Sang Buddha menerima banyak perhatian dan penghormatan maupun pemberian. Dia merasa iri hati terhadap Sang Buddha dan bercita-cita untuk memimpin Sang Ha yang terdiri dari Beku-Beku. Suatu hari, ketika Sang Buddha sedang memberikan khotbah di Vihara Velufana di dekat Raja Gaha, dia mendekati Sang Buddha dan dengan alasan bahwa Sang Buddha sudah semakin tua, dia sangat berharap Sang Ha akan dipercayakan kepada pengawasannya. Sang Buddha menolak usulnya serta menegur bahwa dia telah menelan air ludah orang lain. Sang Buddha kemudian meminta Sang Ha melaksanakan rencana melakukan pengumuman sehubungan dengan kelakuan Devadatta. Devadatta merasa tersinggung serta bersumpah membalas dendam dan menantang Sang Buddha. Tiga kali, dia mencoba untuk membunuh Sang Buddha. Pertama, dengan menggunakan beberapa pemanah sewaan. Kedua, dengan memanjat ke atas bukit Gijhakuta dan menjatuhkan sebuah batu besar kepada Sang Buddha. Ketiga, dengan memabukkan gajah Nalagiri untuk menyerang Sang Buddha. Pemanah sewaan kembali setelah mencapai tingkat kesucian Sotapati, tanpa menyakiti Sang Buddha. Batu besar yang didorong jatuh oleh Devadatta melukai sedikit jari kaki Sang Buddha. Dan ketika gajah Nalagiri lari menuju Sang Buddha, ia dibuat jinak oleh Sang Buddha. Dengan demikian, Devadatta gagal untuk membunuh Sang Buddha. Dia mencoba siasat lainnya, mencoba memecah belah Sangha dengan cara membawa pergi beberapa beku baru, menyingkir bersamanya ke gaya sisa. Bagaimanapun juga, banyak di antara mereka telah dibawa pulang kembali oleh Sariputa Tera dan Mahamogalana Tera. Kemudian, Devadatta jatuh sakit. Setelah menderita sakit selama sembilan bulan, dia meminta murid-muridnya untuk membawanya menghadap Sang Buddha di Vihara Jatavana. Ketika Devadatta dan rombongannya mencapai kolam di dekat Vihara Jatavana, para pengangkutnya meletakkan tandu tempat berbaringnya di tepi kolam, dan mereka pergi mandi. Devadatta bangun dari tempat berbaringnya, dan menaruhkan kedua kakinya di tanah. Pada saat itu juga kakinya masuk ke dalam bumi, dan sedikit demi sedikit dia ditelan bumi. Devadatta tidak memiliki kesempatan untuk melihat Sang Buddha karena perbuatan jahat yang telah dia lakukan terhadap Sang Buddha. Setelah kematiannya, dia terlahir di neraka Avuchi, tempat yang penuh dengan penyiksaan terus-menerus. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat, dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara.